Hai teman-teman selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap terupdate dan terheboh hanya di artamali TV jadi untuk di video kali ini kita akan mereview dan memberikan update harga terbaru ya mengenai LED TV dari LG dengan seri 32 LG 630 jadi disini kita sudah pernah mereview sebelumnya untuk TV ini dan sekarang kita akan memberikan harga terupdate di tahun 2023 ini teman-teman ya dan seperti biasa untuk video review dan update harga disini kita akan memberikan sedikit penjelasan mengenai fitur-fitur dan kualitas gambar dari TV ini tapi sebelum dimulai jangan lupa untuk kalian terus dikunci dengan saya dengan cara klik like subscribe dan di-share ayatnya review terlengkap terupdate dan terheboh artah balik TV dan kembali lagi kalau saja ke penjelasan yang pertama teman-teman jadi yang pertama disini untuk kualitas layar dia sudah menggunakan HD ready ya dan memiliki frame rate layar mencapai 60hz serta untuk prosesor sendiri di seri 32 inch sudah menggunakan alpha 5 generasi ke-5 yang support AI think key ya dari LG dan tampilan menunya dia OS sudah menggunakan webOS ya khusus dari LG LG yang memiliki fitur atau OS sendiri sama seperti halnya Samsung ya dan untuk fitur dia sudah menggunakan Smart TV juga dan layarnya sendiri di sini dia sudah menggunakan hard IPS panel atau tampilan framenya sendiri dia masih terdapat krim yang menonjol di bagian CCTV nya jadi ini ya yang agak kurang menurut saya tampilan TV sudah bagus layar sudah oke tapi di frame dia masih menonjol seperti ini ya jadi mengurang kesan-kesan eleganya lah tinggal masalah ya yang tinggi kita di layar baru juga oke banget ya dari LG mungkin untuk tahun kedepan mungkin bakal keluar seri baru yang menonjolkan tanpa frame ya di ukuran 32 inch Oke untuk ketebalan TV kita lihat dari samping kurang lebih tebalan segini di lumayan tebal ya bisa lihat di sini dari belakang untuk berkualitas sendiri dia masih menggunakan plastik bagian untuk belakangnya kita coba balik TV nya dan kakinya sendiri kita bisa lihat ini dia kakinya teman-teman ya nah bahannya itu masih menggunakan plastik tapi lumayan solid juga ya dan bisa digunakan untuk berkata kita review juga sebagian belakang TV bagian tengah dia terdapat tombol on-off ya untuk mematikan atau menghidupkan TV secara manual tanpa remote ya dan kalau kita lihat dari samping kanannya sama aja ya segini tebal TV oke list TV nya berwarna hitam bisa kita lihatnya ada plastik masih belum dibuka lihat dari samping kurang lebih tampilannya segini itu 32 is Oke sekarang kita langsung aja balik bagian TV ini ya kelihatan belakang seperti apa sip kita mulai untuk bagian belakang TV nya kurang lebih seperti ini teman-teman ya wilkoitnya sendiri penutup TV-nya ini full di menggunakan plastik dan terdapat ventilasi di bagian sini ya agar TV tidak gampang overfit kita bisa lihatnya ada celah di sini dan untuk mounting bracket nya kurang lebih seperti ini jadi kurang lebih ada empat lubang di sini ada 1 2 3 dan 4 serta untuk kabel powernya sudah menggunakan plug and play ini juga ini poin penting ya kenapa kabel itu sangat bagus untuk plug and play menurut saya pribadi ya agar gampang dilepas dan ketika rusak pun kalian sangat gampang mengganti TV ini tanpa memanggil teknisi lagi ya oke untuk tekstur bagian belakangnya dia ada guratan seperti ini dan terdapat lubang baut ya saya bisa lihat tampilan seperti ini di sini juga ada penjelasan mengenai TV-nya dengan tipe 32 LT 630 BPSA dan untuk listriknya sendiri di sini juga listriknya sangat kecil ya yaitu 48W dan rakitan dia Indonesia dan sudah mendapatkan standar SMP oke itu dia untuk portnya sendiri di bagian belakang kita bisa lihat ada ada support untuk USB 2 stop untuk HDMI yang sudah support HDMI2 nya dengan HDMI EARC ARC teman-teman ya jadi ini dia untuk portnya HDMI ada dua USB ada satu dan di sini ada untuk optical atau untuk audio optical tidak terdapat audio out 2.1 ya ataupun 1.1 tidak ada ya RCA juga dada dia hanya mengandalkan optical dan HDMI EARC bisa otot suara juga ya dan untuk koneksi internet dia ada untuk LAN juga atau ethernet ini kita bisa lihat ini dia kabelnya dan TV ini juga sudah support siaran TV digital ya siaran TV digital dan siaran analog jadi kurang lebih ada dua slot di sini untuk antenanya kita bisa lihat di Indonesia sih ini di antenanya bisa lihatnya ada Filipina dan apa yang namanya yang Taiwan ini dashboard colokan antena oke untuk tampilan belakang TV nya sekarang kita lanjut untuk tampilan menu dari TV LG berukuran 32 ini sip kita lanjut untuk tampilan remote nya dari seri seri 32 in 32 in CLG dia masih tinggal biasa teman-teman ya jadi belum mendapatkan remote magic jika harus kalau kalian mau tambahkan remote magic di seri-seri lainnya ya bisa bikin harus beli terpisah mungkin harganya di kisaran hingga lima puluhan ya jadi kalau bisa lihat di sini ini dia tampilan menunya ada nomor-nomor di sini tak bisa lihat es krimo standar lah pada umumnya ada polomo juga ada pengganti channel ada tombol home dan Netflix Disney plus frame video dan movies ada kursor naik turunan enter dan label EG di bagian bawahnya oke ya tampilan remote sangat bagus ya sangat simpel dan terlalu ribet dan terlalu panjang kalau kita taruh di bagian samping TV nya dia akan lebih seginian ya tingginya oke untuk remote nya sekarang kita lanjut ke tampilan menunya di sini kita bisa lihat ya banyak aplikasi yang sudah terinstall di sini dan OS sendiri dia sudah menggunakan tampilan webOS yang menutupi layar full ya beda dengan seri yang sebelumnya yang hanya di bagian bawah sini tanpa menutupi gambar fullnya disini kita bisa lihat ada aplikasi lumayan banyak dan Netflix YouTube video.com Disney plus dan ini masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya serta ketika kalian mau download aplikasi kalian bisa download di apps nya ini ya misalnya kalian harus koneksi dulu ke internetnya juga ada masih banyak ya aplikasi pendukung nah dan untuk pengaturan disini kalian bisa lihat settingannya hampir sama ya umumnya ya di bagian samping sini kalau bisa lihat ada mode gambar ada mode suara ada settingan speaker ada pengoptimalan game ada jaringan TV bisa lihat di sini ya atau koneksi WiFi nya bisa lihat ini kita lihat bagian settingan di sini dan kita bisa cek untuk pengaturan fullnya ya bisa lihat nah ini kita buka ada gambar ada suara ada umum pendukung dan lain-lain oke ini bagian tampilan menu sekarang kita lanjut tampilan pengetesan kualitas gambar yang hanya menampilkan gambar slide ya karena sebelumnya ini kita sudah pernah mereview juga ini dan terakhir nanti kita akan spill untuk harga terupdate di tahun 2023 ini sip kita lanjut selanjutnya kita simple kita tes untuk kualitas gambarnya ya menggunakan slide video dari langsung demo LG ya bisa lihat media kualitas gambarnya sebentar aja ya saya spill untuk kualitas gambarnya ini kalian bisa nilai sendiri ya ini kalian bisa nilai sendiri ya supaya tas gambar dengan ukuran 32 inch dari LG ini bisa nilai sendiri ya kalau kita lihat dari samping ini dia warnanya nah oke jadi segitu saja untuk tahap pengetesan gambar dari TV32 SLG dengan tipe 32LT630 dan sesuai janji kita sekarang akan spill untuk harga terupdate nya teman-teman ya jadi untuk harga terupdate dari TV LG dengan seri 32LT630 ini dengan harga harga 2.899.000 ya dan ketika kalian ke toko mungkin akan mendapatkan potongan lagi dengan harga 2.650.000 oke jadi segitu saja untuk review kita kali ini untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like subscribe dan share hanya di channel review terlengkap terupdate dan tertemoh artah baik itu sekarang dari video saya saya ucapkan Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih